Jangan nunggu dong Mau ditanya, ada yang mau disampaikan kak? Ada yang mau disampaikan kak? Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Galino Palaji Prakoso Saya disini ingin meminta maaf kepada seluruh umat muslim Atas kejadian yang telah saya buat Dan membuat kegaduan di sosial media Sekali lagi, saya meminta maaf sebesar-besarnya Mungkin itu saja dari saya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Motivasi lu buat konten itu apa kali? Tujuannya untuk menghibur Tidak ada Saya menyesali semua kejadian tersebut Dan saya berjanji Tidak akan mengulangi hal tersebut Dan saya akan membuat video Yang lebih positif lagi ke depannya Oke, mantap Oke, Pak Cukup, Pak Cukup, Pak Terima kasih, Pak Silahkan, Pak Wadir Terima kasih, Pak Kabit Tumas Wadir, rekan-rekan Ini menginjak kasus yang kedua Press conference yang kami sampaikan Terkait dengan pengungkapan Yang juga dilakukan oleh jajaran Subdit Cyber Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Tadi sebagaimana rekan-rekan sudah Saksikan bersama Bahwa kami Dari jajaran Subdit Cyber Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Telah melakukan penangkapan Pelakukan penangkapan Terhadap satu orang laki-laki Ya Dengan inisial nama GNP Ya Terkait dengan Postingan yang telah dilakukan Oleh yang bersangkutan Yang Cukup viral Beberapa waktu yang lalu Di media sosial Jadi kami sampaikan Kepada rekan-rekan sekalian Pada Tanggal 22 April yang lalu Dari jajaran Subdit Cyber Telah melakukan penangkapan Di Daerah Setu Kabupaten Bekasi Daerah Setu Kabupaten Bekasi Terhadap seseorang Yang berinisial GNP Yang diduga Telah Telah melakukan Persangkaan pasal Tidak pidana Yaitu dengan sengaja Atau tanpa hak Mendistribusikan Dan atau Mentransmisikan Informasi elektronik Dan atau Dokumen elektronik Yang sifatnya itu Menghasut Mengajak Atau mempengaruhi orang lain Sehingga menimbulkan Rasa kebencian Atau pemusuhan Terhadap individu Dan atau Kelompok masyarakat Berdasarkan Ras Kebangsaan Etnis Warna kulit Agama Kepercayaan Jenis kelamin Dan lain-lain sebagainya Dan atau Barang siapa Yang dengan sengaja Di muka umum Mengeluarkan Perasaan Atau Mengelakukan Perbuatan Yang pada pokoknya Bersifat permusuhan Penyalahgunaan Ataupun penodaan Terhadap suatu agama Yang dianud di Indonesia Jadi kami sampaikan Rekar-rekan Jadi kira-kira Berapa waktu yang lalu Telah viral Adanya akun Sebuah akun Yang telah Menyebarkan Menyebarluaskan Sebuah video Dimana Seorang laki-laki Sedang Berbincang Dengan seorang Anak kecil Ya dengan seorang Anak kecil Kemudian dalam Video tersebut Mereka Menanyakan Tentang Si laki-laki ini Menanyakan tentang Hewan apa yang bisa Mengaji Dan lain-lain sebagainya Kemudian Sampai ada Jawaban Ataupun sampai ada Jawaban sendiri Dari si laki-laki ini Yang menjelaskan bahwa Hewan tersebut Adalah serigala Tapi kemudian Dipelesetkan Dengan menggunakan A'u Kemudian Dan itu telah Mengdianggap Disangkakan Telah menghida Karena mengucapkan Kalimat ta'awus Kalau dalam agama Islam Yaitu A'udzubillah Iminah Syaitan Irojim Dan berita ini Dan video ini Cukup viral Dan mendapatkan Komplain Karena telah Dianggap Menyinggung Salah satu Agama Dimana Masyarakat Indonesia ini Adalah mayoritas Penduduknya Bergama Islam Karena dianggap Telah menghida Ucapan Karena menggunakan Kata ta'awus A'udzubillah Iminah Syaitan Irojim ini Yang dihubungkan Dengan Salah satu Hewan Ataupun binatang Kemudian Dari setelah Pelaksanaan Patroli Siber Dan ditemukan Akun Video ini Dari jajaran Subditsiber Kemudian Melakukan Upaya Paksa Penangkapan Kepada Saudara GNP Dan kemudian Setelah dilakukan Penangkapan Ternyata Diketahui Bahwa Saudara GNP Inilah Yang membuat Dan menguasai Akun TikTok Dengan Nama Ad Galih Los 3 Kemudian Si Saudara GNP Ini Juga Telah Mengakui Dan Secara Sadar Bahwa Dirinya Telah Membuat Konten Video Dengan Memplesetkan Dan Menyamakan Kalimat Ta'aus Dengan Suara Hewan Serigala Kemudian Juga Si Tersangka Ini Membuat Konten Video Ini Dilakukan Pada Tanggal 17 April 2024 Di Wilayah Mustika Jaya Di Kota Bekasi Nah Kemudian Setelah Itu Rekan-rekan Setelah Akhirnya Melakukan Upaya Pemeriksaan Lebih Lanjut Dari Rekan-rekan Penyidik Di Subdit Siber Sehingga Akhirnya Kita Sepakat Kami Sepakat Bahwa Si Tersangka Ini Dapat Dinaikkan Statusnya Menjadi Tersangka Dan Kemudian Pada Saat ini Dilakukan Penahanan Oleh Subdit Siber Direkturat Perserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kemudian Kami Sampaikan Terkait Dengan Persangkaan Pasal Yang Dikenakan Persangkaan Pasal Yang Dikenakan Adalah Pasal 28 Ayat 2 Junto Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagaimana Telah Diubah Dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transformasi Elektronik Dan Hingga Saat Ini Saudara Gali Masih Dalam Proses Penyidikan Dan Para Penyidik Sedang Melakukan Berusaha Secara Cepat Dan Segera Untuk Mengengkapi Berkas Dan Setelah Berkas Lengkap Nanti Akan Segera Kita Lakukan Pengiriman Ke Pihak Jaksa Penuntut Umum Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Kepada Rekan-rekan Media Sekalian Baik Terima Kasih Pak Wadir Ada yang ingin ditanyakan Rekan-rekan Silahkan Mas Pelaku Mengapa Bikin konten Yang seperti itu Karena Ingin Menghibur Dalam beberapa Kontennya Memang disebutkan Eh Kalau dilihat Memang menghibur Tapi ada Alasan tersendiri Enggak sih Kenapa Si pelaku ini Membuat konten Yang Pada akhirnya Menisahkan Agama Apakah dia Kehabisan ide Atau segala macamnya Begitu Izin Untuk sementara Belum ada motif lain Dari si pelaku Dalam ragam Membuat Video di akun TikTok Yang bersangkutan ini Jadi memang Murni Benar-benar dilakukan Untuk menghibur Untuk menghibur Netizen Yang melihat Ke akun TikTok Yang ini Dan Dia hanya berusaha Biar bisa diendorse Intinya Tapi ternyata Dia tidak Mungkin Tidak berpikir Terlalu panjang Sehingga Akhirnya membuat Suatu video Yang Mengarah kepada Adanya Perdugaan Penistaan agama Oke Ada lagi Rekan-rekan Silahkan Mas Ya Kalau tidak salah Pak ya Informasi terakhir Dugaan Penistaan agama ini Berdasarkan Laporan Masyarakat Atau Pembuatan LP Adakah Aduan lain Terkait Prank Yang selama ini Konten dia buat Karena Yang lebih Membahayakan itu Konten prank Terhadap orang lain Apakah ada Aduan lain Itu saja Pak Makasih Jadi perlu kami Sampaikan untuk LP yang kita Terapkan Dalam penanganan Kasus Saudara GNP ini Adalah Itu merupakan LP dari LP model A Ya Dari Anggota polisi Yang membuatnya Karena Setelah dari Patroli cyber Yang dilakukan oleh Anggota cyber Ternyata ditemukan Adanya Video yang Bernuansa Penistaan agama Dan Bernuansa Sara Sehingga Akhirnya kita Lakukan Upaya-upaya Penyelidikan Lebih lanjut Untuk Sementara Belum Ada Mas Laporan-laporan Yang terkait Dengan Prank Ataupun Hal lain Sebagainya Yang terkait Dengan Lucu Sara Terima kasih Oke Ya Mas Ini dulu Yang pakai topik Pak Kabupaten Ijin Rafi Dari Okezone Mau tanya Pak Selama Pemeriksaan Berlangsung Apakah Akun Galilos Ini Diblokir Atau Seperti apa Pak Terima kasih Baik Terima kasih Untuk Pertanyaannya Akan kami Jelaskan Untuk Akun TikTok Yang digunakan Oleh Galil Yang merupakan Media Untuk Mentransmisikan Konten Yang Terkait Dengan Pistahan Agama Sudah kami Amankan Dan Status Status Quo Jadi Tidak Bisa Digunakan Oleh Pihak Luar Ataupun Pihak Lain Jadi Akun Tersebut Akan kami Lakukan Pendalaman Dan Akan kami Jadikan Merambut Dan Dilipatkan Ke Kejaksaan Mas Thomas Silahkan Bapak Ijin Tanya Ada Beberapa Pertanyaan Yang pertama Kan Dari tadi Tadi kan dibilang Motifnya Dia melakukan Atau membuat video Semacam itu Kan untuk Menghibur Dan juga Untuk Endorse Untuk mendapatkan Endorse Konten 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 serupa Galih Ini Kalau Bisa Dilihat Di Media Sosial Tampaknya Tidak Cuman Dia Yang Sudah Melakukan Bahkan Dari Yang Dia Lakukan Sendiri Sudah Sampai Satu Juta Orang Lebih Yang Menonton Mungkin Bisa Barangkali Ada yang Terinspirasi Jadinya Atau Ingin Membuat Konten Serupa Karena Mendapatkan Virality Yang Cepat Nah Boleh Nggak Pak Kayak Imbawannya Gitu Untuk Agar Nggak Ada Lagi Konten Kreator Lain Yang Membuat Konten Serupa Yang Merugikan Dan Bahkan Bisa Membahayakan Orang Lain Terima kasih Pak Ya Terima kasih Mas Thomas Jadi Perlu kami Sampaikan Terkait Dengan Endorse Hingga Saat ini Kita Masih Terus Melakukan Proses Pemeriksaan Kepada Saudara GNP Ini Terkait Mungkin Dengan Sudah Beberapa Endorse Begini Yang Didapatkan Tapi Sejauh Ini Belum Belum Ada Belum Ada Tapi Nanti Kalau Ada Nanti Kita Update Kepada Rekan-rekan Sekalian Kemudian Benar Tadi Yang Disampaikan Pada Kesempatan Ini Kami Juga Memberikan Himbauan Memberikan Himbauan Kepada Seluruh Masyarakat Ya Karena Memang Hampir Sekitar 80% Dari Masyarakat Indonesia Itu Semuanya Sudah Menggunakan Hmm